mesin cuci piring ini gasnya gak pake gas tabung tapi kayak listrik aja gitu ngalir gasnya ini ada nasi sisa kemarin vivo alias first in first out yang sayuran baru aku belanjain aku taruh ke bawah hi guys welcome back to my channel with me nanda buat kalian yang baru pertama kali mampir di vlog aku silahkan klik link di bawah untuk kenal siapa aku dan buat kamu yang belum subscribe please banget tong subscribe aku dulu ya karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten oke temen-temen sesuai requestan kalian jadi beberapa orang tuh mau tau apa sih isi kulkas aku atau isi dapur aku gitu ya kan jadi biasanya dapur aku ini kalau misalnya ini memang dapurnya kecil sih gak gede secara cuman gak sampe semeter ini tuh nah aku tuh selalu meninggalkan dapur kalau sebelum tidur gitu selalu aku bersihin seenggaknya rapih kayak gini temen-temen jadi aku paling gak bisa kalau mau tidur itu eh kalau bangun tidur dapur berantakan aku gak bisa jadi untuk memulai hari tuh harus dimulai dengan yang bersih-bersih gitu nah aku mulai dengan lemari-lemari makan aku isinya apa aja nah ini ada garam terus ini semua tuh bumbu-bumbuan kan temen-temen tuh ini ada bubuk pala bubuk bawang putih bubuk cabai oregano kari pokoknya macem-macem terus pasta-pastaan ya kan pasta vanila pasta pandan terus ada apalagi nih cayenne pepper ada chili flakes macem-macem lah nah terus disini tuh ada alat-alat sarapannya Dennis jadi ini pindakas itu selek kacang terus ada gula putih terus ini ada mesis terus ini ada pasta pasta asem buat masak terus ini ada butter buat bikin kue itu ada tepung-tepungan ini ada apa sih namanya nih kumput laut terus ini ada nutella ada ini juga tuh jam ada jam terus ini ininya Dennis buat sarapan bubur serelnya nah kalau ini ada masih buat bikin kue terus ini pasta ini ada popcorn jadi terus ini ada maizena terus disana di dalam itu ada pasta-pasta dan juga eh apa tuh namanya rosain raisin terus disini ada piring-piringan sama gelas sama tempat makannya Dennis disitu ini ada gelas-gelas buat wine beer terus sama teh di atas ada kopi-kopi gitu nah ini tuh ada ulekan terus ini ada bau apa daun ini ada pasel itu ada daun salam daun jeruk kering gitu terus ini ada biji salad oke ini ada teh chia seed ini juga rosain ini ada kasihan nih pon ininya kekecilan potnya pon pandan nah ini ada bawang-bawangan terus madu sari wangi kalau yang ini teh-teh belanda isinya kayak kan tecot nih isinya teh belanda ini ada gula temen-temen gula blok nah ini tuh ada teh-teh belanda nah terus ini ada kopi pisau nah ini biasanya ini harus udah lama ini harusnya kita udah hapus ini kayak surat-surat yang penting sama event-event penting gitu terus ini ada air fryer kosong water cooker nah ini ada papan talenan-talenan terus ini ada mesin cuci sep habis itu ini ada mesin cuci piring terus ini ada buat tempat naro-naro sabun dan segala macem ya kan habis itu disini dulu ya ini kompornya ada empat dan kompornya ini gasnya gak pake gas tabung tapi kayak listrik aja gitu ngalir gasnya habis itu ini ada oven nah ini ada exhaustnya jadi ada lampu gitu ini juga ada lampu teman-teman disini tuh ada lampu oke terus ini ada minyak goreng saus sambal terus cuka kecap olive oil saus-sausan lah ya pokoknya disini terus paling bawah ini ada buat alat-alat masak kayak ini plastik buat tutup apa sih plastik salad ya terus ini ada aluminium folie ini ada paper baking paper tisu makan terus sendok tambahan kayak gitu lah ya oke terus kita kesini nih disini berantakan ya teman-teman ini ada alat-alat segala macem buat es krim buat bawang putih kuas bla bla ini ada sendok-sendok garpu kayak gitu ini harusnya aku beresin lagi sih cuman aku belum ada waktu buat ngeberesin nah ini ada bak-bak atau tempat makan tempat makan semua ada disini habis itu disini tuh ada panci-panci teman-teman penggorengan dari Indonesia aku bawa langsung gitu nah ini sebenarnya ini kuas apa gagang buat ngepel sama ada ini sisa keramik habis benerin ke kamar mandi nah di atas ini ada microwave sama batu sereal juga oke kita buka kulkasnya ya nah jadi kulkasnya ini adalah kondisinya sekarang hari Sabtu siang dimana bahan makanan tuh hampir habis jadi aku sama Denise itu biasanya belanja seminggu sekali nah nanti habis aku ngerekam ini aku mau belanja terus nanti aku kasih liat lagi gimana kalau kulkas kita udah penuh sekarang aku kasih liat kalian gimana suasana suasana isi kulkas kalau udah tanggal tua temen-temen alias udah pokoknya udah akhir minggu biasanya kulkas aku agak kosong kayak gini ini ada tutup oncom ada jeruk limun ada ini setengah apa tomat setengah telur terus ini ada kara ada lengkuas sama jahe ini ada tutup oncom juga terus ini ada margarin taruh sini nah ini ada vla vla sama selahrum sama white cream Dennis suka ini susu sama multi juice nya Dennis kalau sarapan terus ini ada dessert punya aku sebenarnya terus ini ada makanan sisa apa sih tempe kering tempe ini sisa bumbu ajaib ini sisa apa mie biasanya aku kalau sisa-sisa dan masih baru aku taruh sini nah ini ada nasi sisa kemarin tuh aku taruh kulkas jadi kalau aku mau makan tinggal ditaruh microwave aja ini ada tahu 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 ada telur rebus sama ini telur rebus karena pengen bikin nanti apa soto terus ini ada gyoza skin aku niatnya mau bikin gyoza ininya udah di-frost tinggal bikin aja isinya nah terus ini ada labu ada sambal mayonnaise apa sih namanya nih margarin keju terus itu ada saus sasiki ada apa tomat sundry tomato tomat ring terus strawberry jam ini ada pasta serai ada apa tuh ada olive ada olive ada cooking cream nah yang disini tuh biasanya juga makanan saya sisa biasanya aku taruh at least seminggu ini ada sisa apa bumbu kacang sama sisa macaroni sebenernya macaroni ini pengen aku bikin macaroni goreng cuma belum sempet waktunya terus ini ada apa nih sawi hijau sama ini ada untuk bikin tomat soup terus ini kol kentang disitu ada daun bawang sisa toge wortel paprika tomat bayam terus buncis terus ada prey disini tuh ada prey nah terus aku juga punya ini apa namanya nih freezer nah disini tuh ada ini ada daun pisang beku terus ada es batu habis itu ini ada roti jadi denis itu kalau di belanda itu roti tuh wajar dibekuin temen-temen jadi kita makan rotinya roti beku untuk di defrost gitu ya biar awet disini ada bitterballen ada kaste play ini snack-snack belanda gitu nah paling bawah ini alat-alat aku ada cabai cabai aku bekuin temen-temen ada roti prata ada bitterballen juga ada kulit pangsit beku ada kulit lumpia macam-macam nah ada oncom oncomnya ah udah masih bagus gak ya udah setahunan aku bekuin oke terus kita kesini ya nah ini sebenarnya udah aku beresin tapi tetap aja keliatannya berantakan jadi ini ada sapu terus ini kereta buat belanja nah terus ini kayak barang-barang ada pupuk apa segala macam alat-alat tuh ya ada indomie terus ini ada rengginang kerupuk timbangan kecap terus minyak blender mesin coffee coffee maker nah kayak gitulah nah kayak gitulah terus disini ada minuman wine-wine segala macam punya Dennis sama papan-papan aku taruh telur kalau buat telur masakan yang gede gini juga disini temen-temen nah ini tuh kamar mandi aku gini lah ya kamar mandinya pokoknya gini oke segitulah gerebek dapur aku nanti aku kasih lihat kalau aku udah belanja ya jadi kelihatan perbedaan sebelum dan setelah belanja kulkasnya kayak gimana dan biasanya aku bersihin kulkas itu kayak sebulan sekali gitu temen-temen tapi kalau ngelap-ngelap doang itu biasanya setiap belanja itu selalu aku bersihin sebelum aku isi lagi barang-barangnya hai temen-temen jadinya nih aku udah selesai belanja tadi udah ke toko terus ketiga supermarket belanda toko itu maksudnya toko asia dan sekarang aku mau ngebongkar lagi kulkasnya jadi yang aku lakukan ketika aku belanja kan tadi kan gak bener-bener kosong banget masih ada beberapa barang gitu jadi yang aku lakukan adalah prinsip vivo alias first in first out jadi barang-barang yang sudah duluan ada di kulkas itu harus keluar duluan maksudnya barang yang dibelanjakan yang udah lama itu harus dimasak lebih dulu jadi yang aku baru belanjain saat ini yang masih baru itu aku bisa masaknya beberapa hari kemudian gitu loh temen-temen aku gak bisa tunjukin karena ini aku agak buru-buru temennya Deniz gak nyampe 1 jam lagi bakal dateng dan aku harus masak soto sama bakwan sama nyiapin borel plank sama bikin dawat jadi nanti mungkin dawatnya aku kamerain kali ya ntar aku kasih liat gimana perwujudan perwujudan itu penampakan kulkas aku setelah aku belanja hai guys so ini aku sekarang udah malem tadi aku udah selesai belanja belanja mingguan dan ini tuh dapur berantakan banget temen-temen tuh ada apa mesin kopi gelas terus ini juga tuh liat pokoknya berantakan banget tuh abis bikin cendol ini cendolnya tuh abis bikin cendol nanti vlognya ada vlog bikin cendol karena tadi abis ada tamu temennya denis dateng nah sekarang aku kasih liat kalian gimana penampakan kulkas aku setelah aku belanja temen-temen jadi yang aku lakukan adalah tuh ini pokoknya bertambah susu minuman ini telurnya baru terus ini ada pisang buat besok bikin smoothie ada beer ada apa ini namanya blueberry terus ini ada yogurt baru ada pesto ada rongkas rongkas apa ya cream cheese ada saladnya denis terus ini ada mozzarella aku pindahin tempatnya nah ini nasinya aku pindahin ke tempat kecil nah terus ini sayurannya jadi yang lama-lama ini aku keluarin ke atas nah yang sayuran baru aku belanjain aku taruh paling bawah gitu temen-temen nah ini tuh biasanya ya buat sampe seminggu lah kayak gini belanjaan gini jadi begitu guys gimana kalo isi kulkas kamu sukanya tuh apa karena aku mungkin karena suamiku bukan orang Indonesia ya jadi aku juga dan aku juga tinggal di Belanda jadi barang-barangnya tuh mix bukan cuma barang-barang Indonesia doang gitu temen-temen karena aku itu masaknya ga setiap hari masak nasi jadi ntar ada masak pasta ada masak kari ada masak miso soup ada masak dulu sih kadang-kadang suka bikin kayak shabu-shabu atau apa sushi kayak gitu-gitulah ya pokoknya memang harus disiasatin banget apalagi aku vegetarian berdua suami jadi harus disiasatin banget biar ga boring makannya gitu oke so thanks for watching kalo kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah dan taruh juga bahan favorit apa yang harus banget ada di kulkas kamu kalo aku sih yang penting harus ada sayuran sama telur tapi kalo Denny yang penting harus ada sushi sama multijuus gitu oke I see you guys in my next video totzins tjins tjins Terima kasih.